Halo sahabat gomrol Di video kali ini Aku akan buat tutorial lagi Tutorial perli bag kayak gini Ini looknya kayak gini ya Aku bikin yang size mini nya Karena kan gemoy gitu ya Kalau yang kecil-kecil kayak gini Buat kamu yang kepengen juga Perli bag kayak gini Tapi misalkan kamu gak punya waktu Buat bikinnya, tenang aja Karena aku akan jual perli bag ini Dengan harga yang terjangkau Aku jualnya di Shopee Nanti link produknya aku akan taruh Di deskripsi box ya Sebelum ke tutorialnya Aku minta dukungannya dulu dong dari kalian Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan komen Supaya channel ini bisa lebih berkembang Dan aku bisa lebih semangat lagi Buat video-video selanjutnya Untuk bahan dan alat yang digunakan Ada senar Mutiara Dan juga gunting Untuk langkah awalnya Ini udah ada senar Masukkan 4 mutiara Aku masukin ke senar sebelah kiri ya Nah kalau udah kayak gini Ditarik aja sampai ke bawah Lalu senar yang sebelah kanan ini Dimasukin ke mutiara yang paling awal Nah kayak gini Si senar yang sebelah kiri Lalu masukin aja deh Senar yang sebelah kanan ini harus ada di tengah-tengahnya Biar kuat Nah lalu masukin mutiara ke senar sebelah kiri Lalu masukin Lalu masukin 2 mutiara ke senar yang sebelah kanan Jangan lupa Jangan lupa senar yang sebelah kanan ini Masukin lagi ke mutiara yang paling awal Lalu senar yang sebelah kanan Lalu senar yang sebelah kanan Lalu senar yang sebelah kanan ini Lalu senar yang sebelah kanan ini Terus ditarik yang kuat Nah kayak gini Lakukan langkah-langkah yang sama Ini udah ada 4 kotak Sekarang mau belok ke sebelah kiri Masukkan 3 mutiara di senar sebelah kanan Nah jangan lupa Senarnya itu dimasukin ke mutiara yang paling awal Lalu senar yang sebelah kiri ini dimasukin Terus ditarik kayak gini Nih tarik kayak gini Yang kuat ya Nah lalu sekarang Masukin 3 mutiara Di senar sebelah kanan Jangan lupa Si senarnya itu Masukin lagi ke mutiara Paling awal Lalu Masukin senar satunya lagi Nah terus kayak gini Ditarik yang kuat aja Lalu senar sebelah kiri ini Masukin ke mutiara Di atasnya Lakukan langkah-langkah yang sama Sampai ke atas Ini udah jadi bagian alas tasnya Sekarang kita akan buat Sisi-sisi tasnya Masukkan Masukkan 3 mutiara Ke senar sebelah kanan Jangan lupa Senarnya masukin lagi Ke mutiara paling awal Lalu Masukkan senar satunya lagi Terus Ditarik kayak gini Yang kuat Masukkan senar yang atas ini Ke mutiara Di sebelahnya Terus Kamu tarik Lalu Masukkan mutiara Di senar yang bawah Dua mutiara ya Masukin lagi senar itu Ke mutiara paling awal Lalu Senar satunya lagi Dimasukkan Terus Ditarik kayak gini Jangan lupa Senar yang bawah ini Dimasukkan ke mutiara Di sampingnya Lakukan langkah-langkah yang sama Untuk sisi-sisi tasnya Ini Sisi-sisi tasnya itu Udah hampir selesai Ini aku cepetin aja ya Karena kalau gak dicepetin Takut durasinya kepanjangan Dan takut Kalian bosen juga Lihatnya Nah pokoknya Intinya Caranya itu Kayak yang tadi di awal Aku kasih contoh Buat kalian Pokoknya kalian Bikinnya harus sabar Dan telaten Ini aku Bikinnya tuh Seharian lebih gitu Karena kan Mulainya dari jam 1 siang Sampai jam 5 sorean Terus besoknya Aku mulai lagi bikin Melanjutin yang ini Emang bener-bener sih Harus usaha banget Bikin perli bag kayak gini Tapi ini tuh cantik banget Gemoy Perli bag kayak gini tuh Bisa dipakai untuk acara formal Dan non formal Bisa dipakai buat OOTD-an juga Pokoknya Perli bag kayak gini tuh Bisa cocok dipakai Buat segala acara Oh iya By the way Kalian tuh bisa beli Bahan-bahannya ini tuh Di toko-toko Di toko yang jual Alat-alat jahit Kayak gitu Kalian coba tanyain aja Biasanya tuh Di toko kayak gitu Suka ada kok Nanti habis PPKM Bisa coba cari deh Di toko-toko Alat-alat jahit Sekarang kita buat handlenya Mulai dari kotak kedua Dari atas Dan kalau dari samping itu Kotak kedua Ketiga dan keempat Kita masukkan benangnya Lalu benangnya Kita samain dulu Panjangnya Nah terus ini tuh Bisa kita tarik Kayak gini Jadinya Mengkerut kayak gitu Nah ini Bagian dalamnya Jadi akan kayak Ada satu cincin gitu Masukin satu mutiara Di senar kanan Dan masukin lagi Ke mutiara itu Senarnya Lalu senar yang Sebelah kirinya Dimasukin ke Senar yang Sebelah kanan tadi Terus ditarik Kayak gini Nah tarik Yang kuat Nah kayak gini Senar sebelah kanan Dimasukin ke mutiara Di atasnya Nah bentar Ini harus Sambil dibenerin Senar sebelah kiri Juga Masukin ke mutiara Di atasnya Nah ini sih Emang Rada sulit Menurut aku Lalu masukin Satu mutiara Di senar sebelah kanan Terus Si senarnya Masukin lagi Ke mutiara itu Dan Senar yang Sebelah kiri ini Masukin Terus Ditarik lagi Yang kuat Biar kenceng Kayak gitu Terus Masukin ke mutiara Di atasnya Senar yang Sebelah kiri juga Masukin ke mutiara Di atasnya Masukin lagi Satu mutiara Di senar sebelah kanan Lalu masukin lagi Senarnya Ke mutiara itu Terus Senar yang sebelah kiri Dimasukin Lalu Ditarik Kayak gini Nah Nah Hampir jadi Kayak gini Tuh Kayak gini Lanjut Masukkan Tiga mutiara Di senar Sebelah kanan Jangan lupa Senarnya itu Dimasukin lagi Ke mutiara Paling awal Lalu Senar yang Sebelah kiri Masukin Terus Tarik Yang kuat Lalu Masukin Senar Sebelah kiri Ke mutiara Di bawahnya Terus Masukkan Dua mutiara Di senar Sebelah kanan Jangan lupa Senarnya Dimasukin lagi Ke mutiara Paling awal Lalu Senar yang Sebelah kiri Ini Dimasukin Terus Ditarik Nah Kayak gitu Yang kenceng Biar Rapih Lanjut Masukin Senar Yang di bawah Ini Ke mutiara Di sampingnya Terus Masukin Dua mutiara Di senar Sebelah kanan Jangan lupa Senarnya Dimasukin lagi Ke mutiara Itu Terus Senar Yang sebelah Yang sebelah Kiri Dimasukin Terus Ditarik Yang kenceng Lanjut Senar Yang Paling bawah Ini Masukin Ketengah Ke mutiara Di tengah Lalu Lanjutin Masukin Senarnya Ke mutiara Di atasnya Nah Masukin Ke atas Kayak gini Dan Senar Yang satunya Lagi Masukin Satu Mutiara Jangan lupa Masukin lagi Senar Itu Kemutiaranya Terus Masukin Senar Satunya Lagi Lalu Ditarik Yang kuat Lakukan Langkah-langkah Yang sama Sampai Sisi Sebelah Kanan Jadi Untuk Handlenya Aku bikin Di sisi Kiri Dan Kanan Tinggal Disambungin Aja Sekarang Tinggal Pasang Tali Panjang Masukkan Senar Di posisi Ini Bisa Dilihat Di Videonya Lalu Tarik Senarnya Sangat Panjang Masukkan Masing-masing Satu Mutiara Di Senar Kiri Dan Kanan Lalu Senarnya Disatukan Masukin Mutiara Mutiaranya Sampai Panjang Talinya Sesuai Dengan Yang Kamu Inginkan Senar Kiri Dan Kanannya Disatukan Biar Kuat Gitu Karena Kan Kalau Cuman Satu Aja Nanti Takutnya Gampang Putus Ya Nah Ini Panjang Talinya Udah Sesuai Dengan Yang Aku Inginkan Dan Tahap Akhirnya Sama Seperti Tadi Pas Awal Masukkan Masing-masing Satu Mutiara Di Senar Kiri Dan Kanan Masukkan Di Posisi Ini Tali Senar Kiri Dan Kanannya Secara Berlawanan Nah Berlawanan Kayak Gini Ditarik Yang Kuat Senar Sebelah Kanannya Dimasukkan Kemutiara Di Bawahnya Nah Bentar Rada Susah Kayak Gini Dan Senar Yang Sebelah Kiri Juga Dimasukkan Kemutiara Di Bawahnya Masukkan Senar Sebelah Kanan Kemutiara Di Samping nya Lalu Senar Yang Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Ini Kan Ketemu Disini Terus Kita Ikat Yang Kuat Lalu Untuk Senar Senar Sisanya Ini Kamu Sulamkan Aja Ke Mutiara Mutiara Di Bawahnya Kamu Pastikan Ya Ini Buat Talinya Harus Yang Kuat Sekarang Tinggal Buat Untuk Penutupnya Langkah Awalnya Masukkan Senar Ke Mutiara Yang Ini Lanjut Masukkan Tiga Mutiara Ke Senar Sebelah Kanan Jangan Lupa Senar Yang Sebelah Kanan Ini Dimasukkan Lagi Ke Mutiara Yang Paling Awal Lalu Si Senar Yang Sebelah Kirinya Dimasukkan Ke Senar Yang Sebelah Kanan Terus Ditarik Kayak Gini Tarik Yang Kuat Nah Lalu Si Senar Yang Sebelah Kirinya Dimasukkan Ke Mutiara Di Samping Lalu Masukkan Dua Mutiara Di Senar Sebelah Kanan Terus Senarnya Dimasukkan Lagi Ke Mutiara Yang Paling Awal Senar Yang Sebelah Kiri Masukkan Ke Senar Yang Kanan Terus Ditarik Kayak Gini Nah Ini Aku Cepetin Aja Untuk Buat Penutup Biar Kalian Juga Gak Bosen Dan Biar Durasinya Enggak Terlalu Panjang Pokoknya Intinya Caranya Sama Aja Kayak Yang Tadi Pas Di Awal Aku Kasih Tau Ya Ini Aku Buat Untuk Penutup Kira Kira 6 Kotak Kayak Gitu 6 Kotak Ke Bawah Dan 6 Kotak Ke Pinggir Nah Nah Sudah Jadi Selucu Ini Dong Tas Coba Buat Kalian Yang Sudah Berhasil Bikin Perli Beg Kayak Gini Komen Di Bawah Jadi Segini Dulu Aja Video Tutorial Untuk Kali Ini Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Makasih Banyak Buat Kamu Yang Sudah Subscribe Channel Ini